Persib Bandung telah memberikan ucapan perpisahan atau unggahan Hatur Nuhun bagi Bayu Muhammad Fikri. Pemain yang direkrut pada awal musim 2020 ini dilepas setelah sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang. Unggahan Hatur Nuhun itu pun memulai cuci gudang yang akan dilakukan Persib Bandung. Sebelumnya, pelatih Persib Luis Mila telah memastikan evaluasi tim telah selesai di laksana kek. Nama pemain naturalisasi Esra Walian pun dekatkan erat dengan perpisahan bersama Persib. Bergabung pada musim 2021, Esra Walian disebut akan masuk dalam unggahan Hatur Nuhun dari Persib. Pada kontrak Esra sendiri baru akan selesai pada akhir 2024 mendatang. Meski demikian, rentetan masalah yang dihadapi Esra membuat wajar jika Persib akhirnya melepasnya sebagai pemain penjaman maupun memutus kontrak keduanya. Bekerja sebagai pemain menyerang dengan kemampuan multiposisi seperti di saib kiri, gelandang serang dan striker ternyata tidak membuat Esra Walian mendapatkan perhatian dari pelatih Luis Mila. Masuk saat dipimpin Robert Ryan Albers, Esra justru kalah saing para pemain lain seperti Beckham Putra Nugraha. Bahkan Esra hanya bermain di 22 pertandingan dengan total 771 menit bermain saja. Bahkan sebagai penyorang, Esra Walian hanya mencatatkan 1 gol dan 0 asis. Esra Walian memulai kompetisi musim 2022-2023 dengan mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Cedera tersebut didapatkannya saat menjalani latihan tim Persib saat persiapan pramusim. Selain cedera pergelangan kaki, Esra kemudian absen dalam 4 laga Persib pada Oktober 2022 lalu, saat itu Esra mengalami cedera pada bagian hamstring. Ketua umum PSSI Erick Thohir sempat menegaskan akan membuat regulasi pembatasan pemain naturalisasi pada klub Liga 1. Hal ini pun membuat Esra Walian harap-harap cemas, karena aturan yang membatas setiap klub hanya memiliki satu pemain naturalisasi saja. Nah bagaimana buat kalian penampilan dari Esra?